Tanda bahaya berbunyi yang membuat sengian dan timnya bergas untuk pergi. Di jalan, Siyu mengasih informasi kalau saat ini kita akan melakukan penyelamatan pada sekelumpulan mahasiswa yang terperangkap di penggunungan. Sampainya di lokasi, mereka berusaha menenangkan orang tua korban. Sembari mempelajari lokasi pendakian di sekitarnya. Dan juga dibantu dengan seorang petunjuk jalan, mereka pun melakukan pendakian untuk penyelamatan. Singkat cerita, mereka menemukan, namun kendalanya salah satu ada yang terluka cukup parah. Sengian pun mengabari Sukin, sembari memintanya mengarahkan cara untuk memperhambat darahnya korban. Dengan bantuan Sukin dan kerja sama timnya, pendarahan korban bisa diatasi dan mereka bersiap untuk pulang. Ketegangan mulai terjadi di saat salah satu timnya terjatuh dan terperangkap di bawah jurang. Sengian pun mencoba untuk menyelamatkannya. Namun, karena hempitan batu dan minimnya peralatan, timnya belum bisa diselamatkan. Karena semakin dinginnya cuaca dan ada korban yang terluka, Si Yu pun memutuskan untuk membawa mereka turun dulu. Sembari, nantinya membawa alat untuk menyelamatkan mereka nanti. Cuaca yang semakin dingin, membuat Song Yan harus memeluk timnya. Sedangkan, di tempat lain, Sukin cemas karena belum juga mendapat kabar dari Song Yan. Setelah sampai di bawah, Si Yu dan timnya dimbuat marah karena melihat beberapa mahasiswa yang ia selamatkan tadi ternyata tidak terjadi apa-apa. Singkat cerita, mereka kembali ke atas dan menyelamatkan Song Yan dan timnya. Di mobil, Si Yu terus merenungkan kejadian barusan. Sedangkan, Song Yan menghabari Sukin kalau ia baik-baik saja. Esoknya, mereka berkumpul sambil mencari solusi agar kejadian seperti kemarin tidak terjadi lagi. Dan diambillah satu usulan agar tim dangkar dan tim medis bisa bekerja sama. Agar nanti, di saat mereka membutuhkan seseorang untuk memperiksa korban, tim medis sudah ada. Setelah itu, Si Yu menemui direktur untuk mengajukan keinginannya mereka tadi. Dengan sedikit menceritakan pengalaman yang telah Si Yu alami selama ini, direktur pun menerima usulan Si Yu dan akan memproses secepatnya. Singkat cerita, Song Yan dan Si Yu telah berada di rumah sakit untuk mengajukan proposal. Saat mengobrol, mereka tidak sengaja berpapasan dengan Sukin. Yang membuat, mereka berbalas pandangan. Di tempat lain, waktu direktur bertanya kepada Nyo Nha Fu, apa Nyo Nha Fu mengenal Song Yan? Dengan wajah dingin, Nyo Nha Fu mengatakan tidak kenal. Sedangkan, Wakil Liu seakan tidak percaya kalau Nyo Nha Fu tidak mengenal Song Yan. Setelah itu, Wakil Liu memberikan proposal yang diberikan Song Yan tadi kepada direktur. Agar direktur mengutus salah satu dokter untuk bekerjasama dengan tim dangkar. Awalnya, direktur sempat menolak karena tidak mungkin menempatkan dokter di garis depan. Namun, setelah mengetahui kalau direktur wang sudah menyetujuinya, direktur pun terpaksa menerimanya. Di ruangannya, setelah memperlihatkan proposalnya, Sukin meyakinkan direktur kalau ia yang akan pergi. Karena tidak punya pilihan lain, direktur pun menyetujuinya. Sebelum pergi, Sukin mengatakan kepada Xiao, kalau mulai saat ini ia harus mulai berani. Dan mulai sekarang, ia ingin selalu berada di dekat Song Yan. Melihat semangat temannya, Xiao ikut bahagia. Esoknya, tim dangkar menyambut tim medis yang akan ke tempatnya. Timnya mulai membawa tim medis untuk melihat beberapa tempat yang berada di sekitar markasnya. Tak lupa, Sukin kembali akrab dengan Song Yan. Yang membuat, Xiao tahu kalau orang yang Sukin suka selama ini adalah Song Yan. Esoknya, mereka memulai latihan bersama. Tim dangkar akan dipimpin oleh Song Yan. Sedangkan tim medis akan dipimpin oleh Siyu. Karena terlalu khawatir, Song Yan berbicara dengan Sukin. Mengapa malah dia yang datang ke tempat ini? Sukin pun meyakinkan Song Yan kalau ia akan baik-baik saja. Di ruang makan, beberapa anggota telah mulai keluar satu per satu. Dan meninggalkan mereka berdua. Karena tidak mau nanti terjadi kesalahpahaman, Sukin berniat untuk pergi. Namun, Song Yan melarangnya sekaligus memintanya untuk menghabiskan makanannya dulu. Singkat cerita, saat mereka semuanya berkumpul, Siyu meminta Sukin untuk mengajari mereka cara untuk memberi pertolongan pertama kepada korban. Sukin mau mengajari mereka, namun ia butuh manusia asli sebagai menambah pengetahuannya. Karena tidak ada yang mau, temannya pun menyuruh Song Yan untuk menjadi modelnya. Akhirnya, Sukin menjelaskan secara inti yang mana saja yang harus dipegang saat melakukan pertolongan pertama. Sembari menyentuh Song Yan. Setelah selesai, beberapa orang mencoba untuk mempraktekannya langsung. Namun, karena semakin banyak orang yang mau mencoba, Song Yan canggung dan meninggalkan mereka. Sedangkan mereka hanya bisa tertawa sembari melihat tingkah laku Song Yan.